Yo mes bro, welcome back to Bojeniwom Apa kabar kalian semuanya? Hari ini ceritanya saya mau ganti Kenalpot Racing buat motor saya ini Ninja RR Old Merah Ferrari Ninja Rongsokan Yang masih banyak sekali PR-nya Nanti kita perbaiki satu demi satu Yang jelas hari ini projectnya adalah Ganti Kenalpot Racing Nanti akan saya jelaskan Saya pakai merk apa, tipenya bagaimana Ukurannya berapa Pemasangannya mentok atau tidak Suaranya gemprincing atau tidak Yang jelas performanya seperti apa Nanti akan saya jelaskan kepada kalian semuanya Yang pertama saya beli Yang namanya Step Cobra Atau Foot Step Cobra Ini seperti ini bentuknya Ini ada yang kanan, ada yang kiri Dan ada dudukan bulat-bulat seperti ini Supaya bisa dipasang Ini bentuknya bolong-bolong seperti ini Dan tidak ada merknya Saya tidak tahu ya kenapa kok tidak ada merknya Padahal dari segi bahan Dia tebal, kokoh, kuat Dan jetnya ini sangat solid Tapi memang tidak ada merknya Kalau kalian mau beli harganya sekitar segini Beda toko, beda harga Kenapa saya beli ini? Karena sebelumnya pengalaman saya pakai RC3 Itu kok sepertinya dia kurang mundur ke belakang Saya tidak tahu apakah itu cuma perasaan saya Atau memang benar, saya tidak tahu yang jelas Ini saya lihat di foto Itu dia lebih mundur daripada punya RC3 Seperti ini bentuknya Dan juga saya beli baut-baut Seperti ini karena kalau pakai baut bawaan RR itu dia kurang panjang Jadi saya beli baut-baut seperti ini Nah ini namanya baut M8 Kuncinya kunci L6 kalau tidak salah saya lupa Saya tulis di sini ya Jadi bautnya saya beli totalnya ada 6 biji Terus yang kedua saya beli krem-kreman Krem-kremannya merknya Kors Project Seperti ini Packagingnya cukup bagus Kardusnya tebel Dan ini sudah di branding Kors Project Jadi ini terlihat sangat eksklusif Di depannya ada tulisan Krem Evo Kors Terus ini ada bahan-bahannya Ada yang berbahan CNC Dural Nylon GF Rubber Protection Dan yang jelas lingkaran utamanya ini Bahannya 100% Carbon Composite Dan di bawahnya ada diameter Kalian bisa pilih Kalau silencer standar itu biasanya 63-65mm Tapi kalau misalnya kita pakai silencer Aero Itu kan dia lebih besar Kita bisa pilih yang lebih besar juga Jadi ini cukup bagus Setelah dibuka bentuknya seperti ini Dan ada stikernya Ini stiker Kors Project Terus bentuk barangnya seperti ini Saya pilih yang ini kenapa? Karena biar kelihatan lebih kokoh Jadi ada 2 bulatan Supaya lebih kokoh Lebih beda dari yang lain saja Ini bahannya benar-benar tebal Plastiknya ini tebal Terus lubangnya ini dari CNC Dural Jadi kokoh Cuma memang belum ada bautnya Kita harus beli sendiri Ada juga tulisan Kors Jadi menambah kesan eksklusif Di krem-kreman ini Dan didalamnya juga ada karetnya Jadi kita tidak takut melukai silencer yang kita miliki Oke bentuknya seperti ini Ini sangat bagus Karbonnya oke 100% karbon komposit Dan terlihat lebih kokoh Lebih kuat gitu loh Daripada yang 1 bulatan Setelah ini Ini yang ditunggu-tunggu Bang pakai silencer apa bang? Kemarin saya sudah spill di Instagram story ya Saya pakai RS1 Ini dia RS1 Ini dari segi packaging Dia bagus Kartusnya sudah di branding RS1 juga Seperti ini Dan didalamnya sepertinya juga Masih ada bubble wrapnya Kalau kita beli RS1 Sama apa namanya Chambernya itu Dia di packing kayu Tapi kalau cuma silencer saja Packingnya seperti ini Ini juga sudah cukup aman Buat di pengiriman Oke Sekarang kita buka Isinya apa saja Buka bang Oke Nah kita buka Sebenarnya ini sudah tak buka ya Tapi ini pura-pura saja Saya buka kembali Nah Sepertinya isinya Masih ada bubble wrapnya Set Nah Keren gak? Nah Ini saya pilih warna biru Ini entah biru donker atau apa ya Saya kurang paham Yang sederhana biru Saya mau cari yang hitam itu Tidak ada Adanya karbon Kalau silver saya sudah pernah pakai Yaudah saya pilih yang warna biru Ini ada emblem RS1 Ini cukup tebal Jadi terlihat sangat eksklusif Terus di ujungnya ada baut Jadi ini bukan paku ripet Tapi baut Ini fungsinya Untuk memudahkan kita Dalam mengganti glass wool Jadi tinggal dibuka bautnya Copot moncongnya Bisa ganti glass wool secara gampang Tapi kalau disini paku ripet Itu agak susah Kalau kita ngelepas Harus dibor dulu Masangnya harus pakai Tang ripet Jadi ini memudahkan kita Untuk mengganti glass wool silencer Mantap jiwa RS1 Terus di bagian dalam Ini juga rapi Finishingnya rapi Dan ada power boomnya Power boom itu seperti ini Jadi dari segi performa Dia lebih bagus Dan suaranya sangat gurih Dan gemrincing Gurih Daring Gemrincing Tidak percaya Coba sendiri Karena saya sudah beberapa kali Pakai RS1 Itulah yang saya rasakan Di video saya yang Lama masih ada Dicek aja Suaranya benar-benar gurih Dan gemrincing Performanya Luar biasa Josh Gandos Saya cukup sering Berdiskusi dengan Koh Rony Owner dari RS1 Dia sangat enak Untuk berdiskusi Dan sempat beberapa kali Kerjasama juga Dengan RS1 Dan ini memang Salah satu Kenalapor lokal Yang bisa diandalkan Buat harian oke Touring oke Kompetisi juga oke Jadi ini Saya pilih ukuran Yang 27 cm Biasanya Saya pakainya Yang 30 cm Kenapa saya pilih ini Pengen coba saja Nanti paling kalau kurang Ya saya upgrade lagi Ke 30 cm Karena biasanya Yang sering Sekali dipakai Di Indonesia adalah Yang ukuran 30 cm Jadi semakin panjang Silencer Misalnya 30 cm Itu enak Buat putaran menengah Ke atas Napasnya lebih panjang Cocok buat Track lurus panjang Itu cocok Tapi semakin pendek Misalnya kita bahas Yang 27 cm ini Dia enaknya Di putaran bawah menengah Lebih ngisi Lebih padat Cocok buat track pendek Yang banyak tikungannya Atau buat stop and go Buat jalan yang tanjakan Itu lebih cocok Jadi sesuaikanlah Dengan kebutuhan kalian Seperti apa Terus untuk masalah chambernya Saya pakai Nance Kenalpot Ini adalah kenalpot Yang sering direkomendasikan Oleh Tekno Tuner Kenapa saya pakai ini Pengen coba saja Lagi-lagi Saya pengen nyoba-nyoba Karena sebelumnya Saya pernah pakai Kenalpot Dengan merk GJR Produk lokal dari Purbalinga Tapi Ori ya Bukan KW Dia mengembangkan produknya sendiri Dengan brand sendiri Itu bagus Terus yang kedua Saya juga beberapa kali Pakai RS1 Itu adalah sebuah Kenalpot Yang sudah Tidak usah diragukan lagi Kualitasnya Yang ketiga Saya pengen coba ini Nance Kenalpot Kenalpot yang sering Direkomendasikan oleh Tekno Tuner Nanti kita coba Kita jajal Gimana performanya Gimana karakternya Ini saya pilih yang Galvanis Bahannya Galvanis Dilapisi cat warna hitam Kemungkinan Ini adalah Cat anti karat Karena galvanis itu Bahan yang mudah berkarat Disini ada logo Nance Nance Motor Kenalpot Seperti ini Terus untuk leherannya Ini leheran Celandai Press Bukan las cacing Jadi kalau leherannya Press Maka flownya Dia lebih bagus Aliran outputnya Lebih lost Jadi lebih mantep Di bagian perut Ini ukurannya 40 Kenapa saya pilih 40 Saya pernah coba Ukuran yang 40 40 setengah 41 Ternyata Buat motor yang Standard ting-ting Dengan karbo 28 sampai 30 Sesuai yang saya rasakan Sesuai pengalaman saya Ternyata Perut 40 itu Lebih cocok Itu yang saya rasakan Kalau kalian beda Silahkan saja Yang saya rasakan Dari 40 40 setengah 41 Itu lebih cocok Yang 40 Makanya Saya beli yang 40 Tapi ini kan Beda merek ya Nanti kalau misalnya Kurang besar Paling saya update Ke 41 Untuk setingkernya Ini setingkernya Ini setingkernya Kobra Ukurannya Kalau tidak saya 26 Ini kobra biasa Kan ada Yang standar Datar gini Ada yang kobra Agak ke atas Ada yang super kobra Saran saya Buat kalian Yang motornya Masih standar Ting-ting Mesin standar Karbo standar Jangan pakai Yang super kobra Nanti berat Saya rasakan Berat Dulu buat harian Loyo Buat turing Ketinggalan Walaupun Sekuyarnya Sudah dibesarkan Dengan karbo standar Tidak mengatasi Kecuali kalau mesinnya Sudah di porting Atau Sudah ganti karbo besar Mungkin itu bisa Pakai yang super kobra Atau buat kontes saja Buat tampilan Buat foto Itu memang Lebih bagus Yang super kobra Karena dia Naiknya ke atas Jadi begitu Sesuaikan dengan kebutuhan Seperti tadi saya bilang Struktur kenal pot ini Dari leheran Perut depan Perut tengah Perut belakang Stinger Silencer itu Semua berpengaruh Makanya Pilih kenal pot Yang sudah di reset Sebelum dipakai Sebelum dipasarkan Supaya bukan Cuma tampilan yang berubah Tapi performanya Juga ikut Meningkat Jadi pesan saya itu Sekarang kita pasang Bagaimana Pemasangannya Mentok atau tidak Bagaimana rasanya Kita pasang Sama-sama Terima kasih telah menonton! Oke untuk pemasangan Sudah selesai Setelah ini Tak kasih tau Bagaimana detail Penampakannya Mentok atau tidak Setelah itu Kita cek sound Yang terakhir Kita tes performanya Seperti apa Dan memang ini Saya nanti Tidak akan setting Karbu Ini masih pakai Settingan yang lama Ukuran PGMJ yang lama Karena memang Setelah ini Saya akan ganti Karburator Dan saya juga Tidak punya cadangan PGMJ Mungkin nanti Cuma setel Angin-angin aja Nanti ketika Karburator yang baru Sudah datang Baru kita setting Supaya tenaganya Benar-benar keluar Jadi seperti itu Oke ini dia Detail Penampakan Cek sound Dan tes performanya Seperti apa Terima kasih telah menonton Oke untuk penampakannya Seperti ini Kenal pot Nance Chamber Nance Fituring RS1 Keren ya Kita bahas Dari depannya dulu Untuk bagian Leheran ini Leheran ini kan C ya C landai Ini ketika Dipasang Sudah terpasang Seperti ini Jaraknya dengan Ban depan itu Masih jauh Ini sekitar Empat jari Tapi ini memang Bannya masih Ban kecil Mungkin nanti ketika Pakai ban besar Jaraknya bisa sampai Tiga jari Jadi lebih pendek Tapi masih aman sih Masih aman banget Terus ketika Bodi bawahnya Dipasang Ternyata Dia belum mentok Antara leher Dan undercull Itu dia tidak mentok Jadi kita tidak perlu Coak-coak lagi Jadi aman terkendali Terus untuk bagian perut Ini perutnya 40 Dari Nance Dan ketika kalian Masang kenal pot Chambernya Jangan sampai menyentuh Rangka Rangka besi ini Ataupun swing arm Nanti ketika dia menyentuh Suaranya tidak akan Gemberincing Jadi agak ketahan gitu loh Jadi jangan sampai menyentuh Dan ini masih aman Jaraknya dengan Rangka besi ini aman Jaraknya dengan swing arm Juga masih aman Jadi suaranya dijamin Dia akan gemberincing Tapi kalau nempel Pasti tidak akan gemberincing Akan nahan Terus untuk stingernya Dia bentuknya juga bagus Ini model cobra Cobranya tidak lebay Jadi cuma naik sedikit Dan jaraknya dengan Apa namanya Footstep ini juga Tidak terlalu jauh Dan panjang Stingernya juga Tidak terlalu panjang Jadi memang Chamber dari Nance ini Bentuknya compact banget Dilihat itu juga bagus gitu loh Terus kita mundur ke belakang Untuk footstepnya juga Terlihat kokoh Terpasang dengan rapih Bautnya ini saya beli sendiri Ini rapih banget Kuat Terus di bagian Clampnya ini juga Kelihatan bakoh Kelihatan gagah Ini dari Course Project ya Memang luar biasa Bahannya karbon komposit Dan terlihat sangat gagah Beda dengan yang lain Terus kita bahas mengenai Silencernya Nah ini silencernya dari RS1 Ini saya pilih panjangnya 27 cm Dan ternyata Kok bagus ya Jadi dia tidak terlalu kepanjangan gitu loh Dari segi penampilan Saya cocok yang 27 cm ini Bagus banget Kelihatan kecil Tidak kepanjangan Tapi kalau dari segi performa Saya belum tahu ya Apakah nanti Performanya bisa sebagus Yang 30 cm Saya belum tahu Yang jelas Kalau silencernya pendek ini Dia enaknya di putaran bawah menengah Tenaganya akan lebih keluar disitu Untuk putaran atas Saya belum pernah coba Tapi yang jelas Dari segi penampilan ini oke banget Dia pendek Kecil Compact Jadi terlihat sangat proporsional Ini dia perpaduan antara Non-scanel port Fituring Silencernya RS1 Dari belakang seperti ini Silencernya dia Menukik Menukik ke atas Jadi pas banget Keren Terus dari agak samping Seperti ini Mantap ya Nah seperti inilah Silencernya Biru dongker Ternyata masuk juga Biru dongker Bertemu hitam Bertemu merah Ternyata masuk juga Kemarin saya agak ragu Apakah masuk atau tidak Ternyata masuk juga Warna biru dongker Keren RS1 Kalau dari segi penampilan Dari segi penampilan seperti ini Dia memang saya akui Keren Proporsional Sporty Tapi dari segi performa Saya belum tahu Nanti kita akan jajal dulu Bagaimana rasanya Yang jelas Ini karbunya masih standar PJMJ belum saya otak atik Cuma setting angin-angin aja Dan setelah ini Baru saya akan setting karbu Dengan karbu yang baru Karbunya pakai apa Nanti silahkan kalian tunggu aja Di konten saya berikutnya Oke Sekarang Saya mau tes dulu motor ini Bagaimana rasanya Nanti akan ceritakan Kalau memang memungkinkan Untuk ambil video Nanti akan videokan Tapi kalau memang Tidak memungkinkan Ya Mungkin saya ceritakan aja Karena saya belum ada GoPro Jadi tidak bisa merekam Sambil jalan Begitu bosku Oke Tadi Saya sudah melakukan test red Tapi sekali lagi Mohon maaf Karena saya tidak bisa merekod Tidak bisa merekam Karena memang Saya belum ada GoPro Jadi ya mau gimana lagi Tidak ada alat untuk merekod Tapi saya akan berusaha Menyampaikan Bagaimana impresinya Menggunakan kenal pot ini Dengan leheran Celandai Press Perut 40 Stinger 26 Dan silencer 27 cm Tadi saya coba Di jalan lurus Terus keluar tikungan Kota-kota Dan ada tanjakan sedikit Jadi memang Karakter kenal pot ini Itu kuat di RPM Bawah menengah Dari RPM bawah Menuju Bukaan supercapes Itu dia naiknya cepat Responsif Enteng rasanya Jadi buat harian Kota-kota Saya kira oke banget Terus saya coba juga Di jalan lurus panjang Ternyata masih oke juga Tapi saya cobanya Tidak yang sampai limit ya Yang sewajarnya saja Dan saya kira Kalau buat touring pun Masih cocok Karena touring itu kan Ritmenya naik turun ya Tidak selalu gaspol Jadi saya kira masih cocok Dan yang paling penting Bedanya dengan kenal pot Ori Itu memang cukup jauh Bedanya memang jauh Karena kenal pot Ori Itu yang pertama Dia berat Bobotnya berat banget Kalian bisa angkat sendiri Memang beda banget Dari segi bobot Terus di dalamnya Masih ada katalisnya Atau katalitik converternya Jadi pembuangannya Kurang loss Beda dengan kenal pot Ori Yang sudah dibobok Atau dibedel Itu beda lagi Pasti dia akan lebih loss Tapi kalau kenal pot Ori Masih standar Itu memang bedanya jauh banget Jadi buat kalian Yang mau modif Ninja 2TAC Mau meningkatkan tenaga Cara yang paling gampang adalah Dengan mengganti kenal pot racing Itu pun sudah bisa menaikkan tenaga Tentunya kalau pengen maksimal ya Ditambah dengan penggantian part-part racing lainnya Terus proyek saya setelah ini Setelah ganti kenal pot adalah Mengganti karburator Dengan karburator baru Dengan diameter yang Sepertinya akan saya naikkan lebih besar lagi Jadi tungguin di konten saya setelah ini Karena ini tadi Saya test rate Menggunakan karburator yang masih original Dengan PCMC yang tidak saya ubah Jadi menurut saya Masih bisa dimaksimalkan lagi Dengan nanti Ketika saya sudah ganti karburator yang baru Jadi nanti akan saya update Bagaimana rasanya Menggunakan tenaga pot ini Dengan karburator yang baru Jadi pastikan Tonton video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa Tonton terus video-video Bujenimo Selanjutnya Sub indo by broth3rmax